Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kita langsung berbagi sebuah informasi ini langsung dari BKN teman-teman ya Kenapa admin katakan ini langsung dari BKN karena informasi ini kami dapatkan di Instagram resmi dari BKN yaitu bkngold.id seperti itu ya dan tentunya juga sudah diposting di salah satu kanal Instagram rekrutmen P3K seperti itu ya jadi disini ada sebuah informasi resmi dari BKN ini ditujukan kepada semua peserta P3K ya baik guru maupun tendik dan terkhusus juga sebenarnya ya menurut admin pribadi itu juga ditujukan agar teman-teman guru honorer yang P1, P2, P3 itu jangan langsung percaya dengan informasi yang beredar di media sosial ya surat-surat yang di upload di Instagram untuk pengangkatan guru honorer tanpa tes dan sebagainya itu jangan langsung dipercaya teman-teman ya baik tanpa bermasalah sebasi lagi kita langsung saja cek kebenarannya teman-teman ya disini ada sebuah informasi dari BKN ya BKN Goilt ya di Instagram yang akan kami buka ya disini dilansir di BKN Goilt ya kita cari dulu Instagramnya disini ya ini ini ada sebuah apa namanya hati-hati penipuan ya disini dikatakan dari BKN Goilt ofisial hai sobat BKN seluruh Indonesia terkhusus untuk seluruh tenaga honorer yakinlah usaha takkan mengkhianati hasil so jangan percaya berbagai macam penipuan yang hanya ada yang hanya akan ada penyesalan di akhirnya Mimin mau ingatin aja kalau ada yang menawarkan ini menawarkan ini itu yang mustahil silahkan dikonfirmasi dulu ke Mimin BKN ya surat waks ini berulang-ulang kali muncul masa masih ketipu percaya Mimin saat kau terlalu rapu pundak siapa yang tersendar tangan siapa yang tak melepas ku yakin aku nah disini ada sebuah surat ya disini surat mengatasnamakan kementerian pendidikan kebudayaan direktorat jeneral guru dan tenaga pendidikan ya bahwasannya di surat ini tertanggal 17 Januari 2022 yang terhormat seluruh tenaga honorer kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi bersama BKN telah melaksanakan seleksi aparatur sipil negara pegawai pemerintah dengan perjenjang kerja P3K tahun 2021 bagi guru honorer di seluruh Indonesia sehubungan dengan hal tersebut banyak peserta yang mengalami kegagalan untuk mengisi kuota kekosongan pemerintah pusat melalui aparatur sipil negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga honorer tenaga guru administrasi dan tenaga kesehatan penyuluh pertanian diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa melalui tes berdasarkan domisili KTP khusus 35 tahun ke atas ada pun honorer ada pun kriteri honorer yang dimaksud adalah tenaga honorer umur 35 tahun ke atas tenaga honorer khusus guru sudah sertifikasi tenaga honorer yang belum sertifikasi tetapi terdaftar di Dapodik seperti itu ya jadi ini bunyi surat yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direktorat Jeneral Guru dan Tenaga Kependidikan teman-teman dan ini langsung diposting oleh BKN BKN Goit Oficial BKN Goit Oficial salah satu yang merupakan Instagram resmi dari BKN dan tentunya tentunya apa yang kami sampaikan ini adalah informasi resmi dari BKN teman-teman kemudian dari Instagram lain di rekrutmen P3K Guru juga ada ya diteruskan disini informasi yang tidak boleh teman-teman ikuti ya disini dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk pengusulan ASN P3K 2021 yang telah diajukan setiap instansi dan hasil tes P3K tahap pertama dan kedua masih banyak peserta yang gagal untuk mengisi kuota kekosongan memberikan kebijakan kepada seluruh tenaga honorer guru administrasi dan tenaga penyeluruh pertanian dan kesehatan yang berumur 35 tahun ke atas untuk diangkat menjadi P3K atau yang dikenal dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi langsung bagian pengadaan dan kepangkatan PNS BKN Pusat Jakarta Dr. Satya Pratama SOS MSC jadi ini mengatasnamakan Kemendikbud teman-teman dan BKN nah disini dikatakan lagi oleh rekrutmen P3K Guru Sobat BKN kembali beredar pesan melalui Whatsapp yang mencatut nama Satya Pratama salah satu JPT Pratama di BKN terkait pengusulan menjadi ASN P3K ini informasi sangat berbahaya teman-teman kenapa ini sangat berbahaya karena ini serangannya itu melalui Whatsapp nah ini serangannya melalui Whatsapp disini dikatakan kembali beredar pesan melalui Whatsapp nah jadi ini sangat risk kan ya bagi rekan-rekan guru honorer maupun Tendik ya dan tenaga kesehatan penyuluh pertanian agar istilahnya teman-teman itu jangan tertipu ya jangan tertipu dengan informasi yang seperti ini karena nantinya itu bisa berbahaya bagi kelanjutan karir teman-teman sendiri bayangkan kalau teman-teman tertipu melalui pesan Whatsapp itu sangat merugikan rekan-rekan guru sekalian ya jadi admin berharap agar teman-teman itu waspada dengan berbagai macam informasi apalagi melalui pesan Whatsapp yang mengatas namakan BKN seperti itu ya nah disini ada dari salah satu komen dari salah satu followers BKN ya untuk menghindari dan modus penipuan dan hoax panselna harus segera jangan kelamaan membuka pendaftaran P3K tahap 3 biar gak ada korban penipuan dan memberikan celah bagi oknum yang gak bertanggung jawab seperti itu ya jadi pendapat salah satu guru ya pasti guru ini nah disini ini teman-teman ya jadi tolong ya teman-teman itu sebaiknya follow ya instagramnya BKN GOIT ofisial karena semua informasi informasi terkait P3K itu ada disitu nah ini ya mengatasnamakan Bapak Satya Pratama ya salah satu pejabat dari BKN ya nah ini disini BKN mencatat ya kembali beredar pesan melalui Whatsapp lagi teman-teman ya melalui Whatsapp dan mencatat nama Bapak Satya Pratama salah satu JPT Pratama di BKN terkait pengusulan menjadi ASN P3K Mimin nyatakan pesan dan foto yang terdapat di KPE tersebut adalah hoax tidak benar nah seperti itu teman-teman ya jadi sebaiknya teman-teman jangan tertipu baik mungkin cukup sampai disini videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh